Oke halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur ya Jadi ini datang satu lagi, ini speaker ya, dulur Ini speaker 18 in dari RCF, serinya L18 P400 Nah, sebenarnya kita udah pernah punya dan udah pernah unboxing, udah pernah review sebelumnya, satu Nah, karena dulu itu cuma beli satu ya kan Jadi, speakernya itu, jadi speaker yang RCF waktu itu, videonya yang ini Oke teman-teman, jadi itulah unboxing dan review singkat mengenai speaker RCF L18 P400 Nah, jadi speakernya itu saya pakai untuk meng-handle submonitor Nah, tapi karena, kan submonitornya saya punya dua, punya dua set gitu kan Nah, yang satu itu saya kasih Betavo, jadi sebelahan gitu Nah, sekarang saya mau unboxing satu lagi, karena saya mau nyamain Nah, kenapa saya beli lagi untuk yang RCF ini? Karena saya suka dengan karakternya, karakter sub dan low-nya itu bener-bener kerasa Walaupun ini yang KW ya, ini jelas KW, karena harganya yang, ya teman-teman tau lah Untuk RCF itu yang original, itu harganya berapa Nah, ini nanti kita mau pasang di box ini Jadi, yang satu ini ya, ini yang saya sudah lepas, ini yang dari box monitor Nah, ini nanti kita mau pasang di box yang ini Nah, untuk yang ini, yang sekarang, ini box dalamnya ini pakai asli Jadi, nanti saya mau ganti pakai yang RCF ini Nah, sama-sama 18 in, cuma yang ini ya Yang sekarang itu pakainya asli Nanti saya mau ganti Mau ganti pakai RCF ini Agak susah Awas, ada paku Dan untuk harganya ini ya teman-teman Ini harganya terjangkau Kalau nggak terjangkau, saya nggak beli Ini sangat terjangkau harganya Sama seperti yang dulu, masih harganya ya Harganya masih sama seperti yang dulu Yang saya beli pertama kali itu Harganya masih 1.100.000, nggak ada Jadi, nggak ada 1.100.000, teman-teman Makanya ini KW Cuma, karena saya suka dengan karakter suaranya Jadi, saya beli lagi Ini speaker-nya, teman-teman Oke, kita buka Ini speaker-nya Kita baca dulu spesifikasinya Nah Kok bedanya? Gatau lah nanti gimana ini Kalau di sini ya Kalau dulu yang kita unboxing waktu dulu Ini kan kertasnya ini kan Kertas spesifikasinya di sini Teman-teman bisa lihat di sini ya Untuk daya Frekuensinya di sini mulai dari 48Hz ya Sampai 3,1 kHz Nah, tapi nanti kita coba lihat Berapa frekuensinya Yang tertera di speaker-nya Pokoknya saya ingat saya waktu itu Itu spesifikasinya beda Yang ada di kertas dan yang ada di speaker-nya Nanti kita akan bandingin Ini speaker-nya, teman-teman Nah Sekarang Nih Mau saya bukti ini, teman-teman Oke Ini spesifikasinya Untuk RCF Ini RCF L18 P400 sama Nah Ini juga sama L18 P400 Nah Di sini Teman-teman bisa lihat Nah Kelihatan nggak Nah Ini frekuensi Dia bekerja mulai 48Hz Mulainya 48Hz ya Jadi Kalau dibilang sub ini Oke udah sub Cuma Ini tergolong tinggi Cuma Teman-teman bisa lihat di sini ya Frekuensinya berapa 25Hz Teman-teman Jadi nggak tahu ini antara yang benar yang mana Yang di kertas atau yang di speaker-nya Nah Cuma Seperti ini teman-teman Harusnya Kalau speaker RCF ini Di 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 Kertasnya Juga 45Hz Nah Ketika saya bandingin Tebelan RCF Jadi harusnya Kalau menurut pribadi saya Yang bener itu Yang ada di speaker Jadi seperti itu Jadi saya Berkeyakinan itu Kalau yang di speaker yang benar 25Hz Karena itu juga Yang membuat saya Beli lagi satu Intinya disitu Ini Ini pembuat ini KW ya Ini dibuat di Cina Nah Ini nggak ori Ini KW Tapi nggak apa-apa Yang penting suaranya Eh Yang penting harganya Hahaha Ini Kita bandingin Dengan yang Dulu Yang Dulu Yang Dulu Yang Dulu Saya Beli Dulu Nah Ini sama ya Ini yang lama Spesifikasinya bisa dilihat Dulu Ini juga sama Nah Kayak gitu ya Nah Sekarang kita mau pasang Di box ini Box Turbo Nah Kita mau pasang dulu Gantiin box yang asli Yang gantiin speakernya yang asli Ini udah Saya pasang Yang satu Ini udah saya pasang Ini yang tadi ya Ini yang sebelumnya Ini asli LF18V400 Udah saya pasang Nah Ini udah dipasang satu Tinggal satu lagi Nah Nanti abis kita pasang semuanya Kita mau cek sound dulu Suaranya Seperti apa Oke Kayak gitu teman-teman Lanjut Pemasangan Nah teman-teman Ini udah kepasang semuanya Ini udah Pake full RCF Nah Jadi Kita langsung aja coba ya Soal Langsung aja coba suaranya Kita Cari lagunya Yang Gak kena Copy rack Yang gak kena Copy rack ya teman-teman ya Ini Kita cari yang gak kena copy rack Coba Kita cari untuk yang Ini dulu Mau iklan Bentar Langsung aja kita Ini udah Kita lewatin Suaranya bener-bener tebel Jadi untuk sub Bener-bener Bener-bener mantep Untuk sub ya teman-teman ya Sub indo by broth3rmax 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 Jadi itulah untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Kalau mau lihat Ini ya Yang Perbandingannya AC sama RCF Teman-teman bisa lihat Di video sebelumnya Itu udah ada Jadi tinggal dicek aja Di video sebelumnya teman-teman Oke teman-teman Lanjut Semoga Teman-teman tetap bisa Menjadi hari-hari Dengan penuh semangat Dan tetap Dengan penuh kelancaran Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman Bye teman-teman